Oke oke, nah dari segi prestasi infonya kamu menjuarai modeling fotocenik, boleh ceritain dong kek, itu kapan, waktu kamu umur berapa gitu Itu sebelum Idol, setahun sebelum Idol pas, itu gimana ya ceritanya, oh, eh gak deng, gak tau lupa, gak tau deng pokoknya kayak aku pengen gitu Aku emang lebih ke modeling sebenernya, nah itu kenapa aku ngomong Idol, karena aku lebih ke modeling, mama aku dulu model pada zamannya Jadi aku dari kecil ikutnya lomba modeling-modeling, photoshoot, 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 jadinya waktu SMA kelas 2, kalau gak kelas 1 aku daftar itu Putri Kartini di Malang Terus itu kayaknya semalang deh apa, semana, gak tau, terus daftar, terus kayak ada seleksi, ada wawancara, ada pengetahuan, wawasan, banyak banget Terus akhirnya terpilihlah menjadi salah satu Putri Kartini, yaitu Putri Kartini, Fotocenik Akhirnya juara, oke, nah untuk berarti dari keluarga kamu itu, apakah ada yang keturunan musisi atau memang mamah doang nih yang dunia model seperti itu Gak ada sama sekali, gak ada yang musisi sih, kayak om-om aku, tante-tante aku lebih ke otaknya pintar gitu, kalau aku otaknya gak ada tapi bisa nyanyi gitu Emang kamu nyadar bisa nyanyi itu umur berapa sih? Aku gak nyadar sampai sekarang juga kayak, ah demi, demi Allah aku kayak orang-orang, ih nyanyi dong Aku kayak, aku bisa nyanyi, jadi pokoknya dari Idol itu yang kayak bikin aku tahu apa yang aku bisa, apa yang aku mau gitu Jadi emang diarahin dulu gitu, karena aku anaknya kan ngikut aja gitu, mau ngapain yaudah ayo, mau ini ya ayo Jadi gak bisa tuh yang aku menemukan jati diriku sendiri, jadi kalau kalian orang-orang seperti aku, carilah lingkungan yang sukuatif Nah untuk fansclub, kamu punya fansclub apa nih Kei? Namanya Keisha Keys Keisha Keys, nah itu setelah kamu Indonesian Idol atau sebelum Indonesian Idol kamu udah punya Keisha Keys? Gak ada doang, gak ada bunda, jadi waktu Idol itu kita kayak di data tuh, versinya namanya apa? Kayak bingung kan, kayak semua, semua nama kan udah dipakai, maksudnya kayak Keisha Lovers gitu kan udah biasa Terus akhirnya berpikir dengan cepat, terus akhirnya keluarlah Keisha Keys itu Oke, berarti setelah kamu menjadi perubahan, nah selain itu perubahan apa aja sih Keis? Setelah kamu menjadi jebolan Indonesian Idol? Om, sebenernya gak ada yang berubah, karena Ngapain? Eh bukan, bukan gitu, Sarah ngomong ya, gimana ya? Gak ada yang berubah, tapi kayak lebih memperbaiki gitu, karena kan sekarang Lebih banyak orang yang lihat, lebih banyak orang mata yang mengawasi, bahkan orang-orang yang gak kenal kan juga ikut Kayak, kayak udah jadi milik publik gitu sekarang, bahasa kasarnya gitu Jadi kayak lebih sadar diri aja kalau apa yang aku lakukan itu berdrama ke orang banyak Oke, baik Kayak Kayak